Oke baik, hari ini kita akan melanjutkan ke riset sample and population atau juga riset sumber data. Jadi kita akan lihat nanti kapan kita pakai sumber data, kapan kita memakai populasi dan sample. Oke baik, untuk metodnya kita sudah selesai ya. Untuk metod kita sudah selesai, kemarin sudah ada kuantitatif sudah kita bahas, kemudian kualitatif juga kita sudah bahas. Jadi hari ini kita akan masuk ke penentuan sample atau penentuan populasinya atau juga penentuan source of data. Oke, secara umum semua baik dia populasi ataupun sample itu kita sebut dengan sumber data. Jadi kemarin kita sudah melihat atau juga sudah saya sampaikan bahasanya, penelitian itu pertama harus ada problem atau pertanyaan atau hipotesis, kemudian yang kedua harus ada sumber datanya, harus ada datanya, kita ambil datanya dari mana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ataupun hipotesis yang ada, kemudian yang ketiga ada analisis. Jadi tiga hal itu harus ada dalam sebuah riset. Oke, ada beberapa istilah nanti yang akan kalian jumpai ketika berbicara tentang sampel atau tentang populasi. Oke, yang pertama ada bias sampel. It's a sample with different characteristics from those of population. Jadi ada sampel yang bias, itu artinya sampel yang memiliki karakteritik yang sangat berbeda dari populasi yang ada. Jadi untuk sampel itu diharapkan ketika kita mengambil sampel itu harus memiliki karakteritik yang sama. Misalnya kita punya sampel 30 orang, maka 30 orang ini diharapkan harus sama. Misalnya kelas sama-sama, kelas sama-sama tingkat SMA. Atau sama-sama, atau sama-sama pelajar mahasiswa, itu harus sama. Jadi jangan misalnya dari 30 ini, satu orang anak SMA, dua orang anak SMP, tiga orang anak SD. Itu nanti jadinya sampelnya bias. Itu yang disebut dengan sampel yang bias. Jadi setiap penelitian itu, itu harus mencari karakteritik yang sama. Kalau ayah ataupun yang hampir sama. Apakah nanti dibuat sampelnya itu adalah umur 17 sampai 28. Atau umur 15 sampai 20. Jadi jelas. Jadi tidak bersampur. Ada yang umur satu tahun, ada yang lima tahun. Kemudian ada representative sample. Sample with the same characteristic as the population. Jadi yang bagus itu nanti namanya representative sample. Jadi sampel itu harus representatif, harus mewakili dari populasi yang kita pilih. Kemudian selection bias atau sampling bias, of course when participant or subject are selected in the manner that increase the probability of assigning unrepresentative sample. Jadi sampel bias itu biasanya terjadi karena pemilihan dari subjek atau partisipan yang ada di dalam populasi itu secara tidak representatif. Kemudian ada sampel size. Prinsip pertama itu yang ada dalam penelitian, semakin besar sebuah sampel, maka semakin representatif. Misalnya populasi kita ada 60, kemudian sampel kita ambil 50, maka itu lebih representatif kalau misalnya sampelnya hanya 30. Jadi semakin besar sampel, maka semakin representatif, maka semakin bagus. Meskipun sampel are good, there is also practical limit to the number of individuals that is reasonable to use in research study. Jadi walaupun nanti secara prakteknya, mungkin karena misalnya penelitian kalian itu terhalang oleh waktu, misalnya harus lulus dalam satu semester misalnya. Misalnya waktu kuliah kalian tinggal satu semester lagi, kemudian sampelnya, populasinya misalnya ada seribu. Maka kalian tidak bisa meneliti sampai 500 orang, misalnya. Maka nanti dicari cara, dicari pembenaran secara akademisnya supaya sampelnya bisa mungkin hanya 30 orang. Walaupun secara prinsip itu semakin besar, semakin bagus, tetapi di dalam prakteknya nanti akan banyak halangan-halangan, ataupun limitation ketika kalian melakukan penelitian, apakah terkait dana, terkait waktu, ataupun juga terkait resourcenya, terkait sumber pengambilan datanya. Jadi kalau misalnya eksperimen ya, kalau misalnya nanti kalian memakai eksperimental, mungkin paling sikit itu 25 atau 30. 25 lah paling sedikit, ketika kalian mengambil jenis penelitian eksperimental. Oke, atau kalau misalnya ini, kalau misalnya sampel kalian itu ada seratus ribu, jadi kalau misalnya kalian punya sampel 100 ribu, berarti population-nya 100 ribu, kalian harus mengambil sebanyak 384 individual, atau sekitar 5 persen dari total keseluruhan populasinya. Itu kalau misalnya survei ya. Jadi kalau misalnya nanti, biasanya gini ya, kalau misalnya sekolah, itu kan nanti ada minimal ya, kita bilang, setiap kelas SMA misalnya, setiap SMA itu kan ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, berarti kalau seminimal-minimalnya, berarti ada 3 kelas kan. Ada 3 kelas, kalau kita totalkan ada sekitar 100 atau 90 lah, kalau misalnya 30-30. Ada 90, kemudian kalian boleh saja mengambil 31 kelas. Atau kalau misalnya kelasnya, kalau sekarang banyak kan, misalnya kelas satunya sampai 6, kemudian kelas 2-nya mungkin ada 5, kelas 3-nya ada 5 juga. Itu boleh saja, boleh juga kalian mengambil hanya satu kelas, kalau misalnya melakukan eksperimen. Kemudian bagaimana kita menentukan sampel? Bagaimana kita menentukan berapa sejumlah sampel yang harus kita ambil dalam sebuah penelitian? Yang pertama yang menjadi penilaian kita itu adalah scope of study. Jadi scope of study kita itu harus berapa? Scope of study-nya, kita kan nanti di proposal, itu biasanya ada scope of study. Scope of study itu kalau kita indonesiakan itu adalah scope of study itu namanya cakupan. Apa biasanya kalau dalam proposal itu namanya scope of study? Ada yang sudah lihat-lihat proposal Kakak Leiting mungkin? Kalau bahasa Indonesia, scope of study itu batasannya. Apa bahasa Indonesia-nya? Ada yang bisa bantu? Scope of study kalau bahasa Indonesia-nya, ruang lingkup ya kalau nggak salah. Ruang lingkup penelitian. Jadi di situ nanti kita akan batasin misalnya penelitian ini fokus ke apa. Apakah fokus ke mencari apa? Nanti dari situ akan kelihatan kira-kira sampel yang mewakilinya itu berapa. Kemudian nature of topic-nya, topiknya itu tentang apa. Dan kira-kira dari topiknya itu sampel yang ideal itu berapa. Itu biasanya nanti kalian akan konsul dengan pembimbing akademik ya. Jadi nanti ketika kalian menulis proposal, kalian itu akan diarahkan oleh pembimbing akademiknya. Jadi nanti berapa sampel yang ideal dari judul yang kalian ajukan. Jadi bisa jadi tiap orang itu beda-beda. Walaupun mungkin nanti topiknya sama, tapi bisa jadi nanti sampelnya berbeda. Ketika pilihan metodnya juga berbeda. Kemudian kualitas datanya. Bisa saja misalnya kalau data yang memang berkualitas, lima orang sudah cukup. Kalau misalnya penelitiannya pakai case study. Kemudian desain. Desain ini terkait metod yang sudah kita pelajari. Desainnya apa yang kalian pakai? Misalnya eksperimental. Desain yang kalian pilih misalnya one test, pre-test only. Maka mungkin 30 sudah cukup. Tapi kalau misalnya desainnya true eksperimental, mungkin kalian harus punya 60 sampelnya. Oke. Ini margin of error dari sebuah sampel. Jadi margin of error ini untuk melihat misalnya kita ambil sampelnya berapa? 30 ya misalnya. 30 berarti size of sampelnya. 30 berarti errornya itu sekitar 20. 24. Jadi kalau misalnya kalian mau mengambil sampelnya, 30 misalnya, size of sampelnya 30 orang berarti kalau misalnya secara teori, kalian harus mengambil sampelnya itu sekitar tambah 20 berarti berapa ya? 30, 50 ya. Jadi kalian harus punya populasi itu sekitar 50. Jadi nanti dipilih lagi. Dipilih lagi dari 50 itu ada sampel-sampel yang bisa kita keluarkan ketika dia tidak memiliki kriteria yang kita pakai. Misalnya gini. Misalnya kita meminta, menggunakan tes, tes tulis misalnya, kita suruh, perintah tes tulisnya itu, suruh tulis 5 paragraf. 5 paragraf ya. Kita punya 30 partisipan misalnya. Kita suruh tulis 5 paragraf. Tapi ketika waktunya habis, ternyata ada 5 dari partisipan kita yang hanya sampai menulis 3 paragraf. Misalnya. 3 paragraf ya. Sedangkan yang diperintahkan 5. Maka yang 5 orang yang menulis 3 paragraf ini seharusnya kita keluarkan dari sampel kita. Jadi kita tidak bisa analisis dia. Nah, makanya kita butuh, kalau misalnya target kita 30 sampelnya, maka kita harus tambah sekitar 20 lagi. Berarti jadinya 50. Jadi ketika sampel kita itu berlebih, maka nanti ketika ada yang error, kita tetap mengeluarkannya, sehingga kita masih punya sampel tetap 30. Berarti kalau misalnya ada 50, atau misalnya ada 40 orang, kemudian ada yang error, tidak mengerjakan tesnya sesuai yang kita perintahkan, sekitar 5 orang, berarti kita masih punya 35. 35 dan masih lebih ya. Jadi kita masih bisa mengeluarkan 5 orang. Jadi ketika menentukan sampel itu, kalaupun kita tentukan 30, tapi usahakan nanti ketika kita mengambil datanya, datanya itu lebih dari 30. Kita coba lihat populer. Sampling is the process of selection of number of units from defined study population. Jadi TSM-spling itu adalah proses memilih jumlah unit dari populasi yang sudah kita tentukan. Sedangkan populasi adalah kumpulan dari target penelitian kita. Jadi kumpulan sumber data yang kita anggap bisa menjadi data penelitian kita. Misalnya penelitiannya tentang metode pengajaran speaking di SMA. Misalnya judulnya ya, metode A untuk meningkatkan speaking di SMA. Berarti seluruh siswa SMA itu layak menjadi populasinya. Itu definisi pertama ya. Berarti seluruh siswa SMA layak menjadi populasi. Tetapi untuk menjadi sampelnya, kita harus memilih lagi dari SMA itu. Misalnya kita mengambil satu SMA yang jumlahnya, seluruhnya, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ada 500 orang misalnya, atau 1000 orang. Maka dari 1000 itu kita akan pilih lagi untuk kita jadikan sampelnya. Oke, jadi proses of sampling. Pertama, identification of study population. Jadi otomatis kita menentukan dulu populasinya. Kemudian determination of sampling population. Kemudian baru nanti kita tentukan samplingnya kira-kira pakai metode apa. Pakai metode apa. Nanti kita coba lihat metode-nya. Kemudian definition of sampling unit. Choice of sampling method. Ini dia ya. Kita tentukan secara random sampling. Berarti kita pilihnya secara random. Kemudian estimation of the sample size. Baru kita juga tentukan kira-kira saya butuh sampel berapa. Yang pertama, identification of study population. The study atau target populasinya itu harus kita tentukan dulu. Seperti tadi saya sampaikan. Insya Allah, penelitian kita metode speaking terhadap siswa SMA. Berarti populasi kita adalah siswa SMA. Kita pilih. Kita pilih salah satu SMA yang menjadi targetnya. Tapi pemilihan, sebenarnya pemilihan SMA-nya itu pun harus memiliki alasan yang akademis. Jadi kita ada beberapa peneliti, mahasiswa mungkin, yang pas ditanya sama dosennya, kenapa pilih SMA itu? Tidak ada, Bu. Karena saya PPL di sana. Itu sebenarnya untuk diproposal ataupun dideskripsi, itu tidak bisa dijadikan alasan. Jadi harus mencari alasan yang akademis. Misalnya, kenapa pilih SMA itu? Karena kemampuan speaking siswa di SMA itu masih rendah. Makanya penelitiannya di SMA itu. Jadi gini, kebanyakan gini ya, pas ditanya dosen, kenapa pilih SMA itu? Ya karena saya PPL di sana, Bu. Terus tanya lagi, ada masalah enggak speaking-nya di SMA itu? Tidak ada, Bu. Siswanya pintar. Speaking-nya bagus-bagus semua. Karena sekolahnya sekolah unggul, Bu. Ya, kalau misalnya siswanya pintar semua, tidak ada permasalahan, ya jangan dilakukan, ngapain dilakukan penelitian, gitu. Gitu ya. Yang banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi dia ngajar PPL-nya di SMA unggul misalnya. Jadi, karena dia sudah kenal dengan gurunya, sudah kenal dengan kepala sekolahnya, dan kemudian sudah, sudah mungkin pun sudah disuruh ngajar di SMA itu, terus dia pilih SMA itu sebagai penelitiannya. Kemudian judulnya, metode A untuk meningkatkan speaking. Pas ditanya sama dosennya, permasalahannya apa di SMA itu? Apakah anak-anaknya enggak bisa speaking? Enggak, Pak. Anak-anaknya bisa. Terus kenapa kamu pilih SMA itu? Karena saya ngajarnya di sana. Jadi itu bukan alasan akademis, ya. Jadi ketika kita menentukan populasi, atau bahkan otomatis ya, kalau populasinya sudah kita tentukan secara akademis, maka sampelnya juga harus kita tentukan secara akademis. Jadi harus ada alasan akademis. Alasan penelitian itu. Jadi seperti dasarnya, harus ada problem ya. Jadi kalau misalnya sekolahnya enggak ada masalah, ya jangan dijadikan sebagai populasinya, jangan dijadikan sebagai sampelnya. Ngapain misalnya kalian ngajar lagi speaking, padahal siswanya itu speakingnya udah pinter-pinter. Jadi jangan membuat penelitian di tempat yang tidak ada permasalahan. Seperti ya. Oke. Kemudian. Oke. Kemudian determination of sampling population. Kemudian apalagi yang harus kalian tentukan, pertimbangkan ya. Pertimbangkan di dalam memilih populasi ataupun sampelnya adalah visibility ya. jadi reasonable sampling population. Jadi kalau misalnya, oke saya dapat pak sekolah yang memiliki permasalahan speaking misalnya, tapi jaraknya itu pak sampai dua hari dari tempat saya. Itu ya juga enggak mungkin juga. Jadi jarak tempuh atau visibility untuk pengambilan datanya juga harus jadi pertimbangan. Oke. Termasuk juga misalnya external validity, the ability to de-generalize from the study record to the target population. Termasuk juga, kalau external validity ini, termasuk juga misalnya kemampuan dari si sampelnya ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya memang anak-anaknya misalnya kemampuannya sangat jauh, misalnya mereka SMA, tapi kemampuan anak-anak itu masih SMP, masih SSD lah kita bilang, kalau kita awkward, maka bisa jadi nanti kalian akan kesulitan jika anak SMA itu kalian jadikan sebagai sampel. Oke. Kemudian ada hal lain yang harus kalian tentukan. Misalnya ini tadi ya, karakteristik dari subjeknya. Itu harus ditentukan. Misalnya saya penelitian ini itu cocoknya di anak SMA kelas 1. Itu berarti kita fokus ke siswa kelas 1. Atau kemampuan bahasa Inggrisnya itu harus rata-rata. Misalnya metode A untuk speaking. Kalau misalnya anaknya memang nggak bisa speaking, ya otomatis nggak bisa dipakai metode A itu. Berarti kita harus tentukan ability to speak Inggrisnya itu seberapa levelnya. Oke, ini contoh-contohnya untuk menentukan sampelnya. Atau kalau misalnya untuk survey yang lebih luas, biasanya kan mereka menentukan survey ini untuk untuk apa namanya warga negara Indonesia yang berumur dari 18 sampai 45 tahun. Itu kalau misalnya survey-nya itu dalam cakupan yang lebih luas. Oke. Oke. Nah ini kita masuk ya. Jadi untuk pemilihan sampling itu kita ada dua ada dua cara secara umum ya. Secara umum ada dua. Ada non-probability sampling ada probability sampling. Atau kalau kita mau simpelkan ada yang random atau non-random ada yang random. Jadi ketika kita memilih sampel itu kita bisa menggunakan cara random atau kita pilih secara non-random. tergantung penelitiannya. Seperti sudah kita bahas. Kalau misalnya true experimental berarti dia harus random. Nggak mungkin pakai non-random. Tapi kalau misalnya dia pre-experimental misalnya dia bisa non-random. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut ke caranya ada satu term lagi yang harus kalian pahami yaitu apa namanya source of that type. Jadi ada penelitian yang kita tidak bisa menyebut itu sebagai sampel sebagai populasi dan sampel. Misalnya gini. Misalnya kalian meneliti novel atau kalian menganalisis sebuah video untuk menemukan apa menemukan bagaimana mungkin si pembuat video itu menyampaikan nilai-nilai. Maka itu bukan populasi dan sampel namanya. Itu namanya sumber data. Source of data. Jadi kalau source of data ini kita pakai biasanya untuk data tunggal. jadi kalau misalnya kita punya video yang mau kita analisis maka namanya source of data. Kemudian untuk populasi population and sampel population and sampel ini itu kita gunakan untuk untuk data yang data yang banyak misal misalnya Raditya Dika misalnya Raditya Dika punya seribu video yang atau berapa ya seratus lah kita bilang punya seratus video yang memiliki topik yang sama misalnya kemudian kita mau pilih salah satu dari seratus video itu kita jadikan sumber data kita kita mau terisi video itu maka itu masuk populasi dan sampel jadi seratus video itu sebagai populasinya kemudian kita ambil sampelnya misalnya lima secara acak itu bisa juga kita sebut populasi atau secara umum itu bisa kita sebut sebagai sumber data jadi jangan nanti ini proposal kalian kalian tulis sumber data apa namanya yang kalian analisis itu video satu video terus kalian bilang populasi dan sampel populasi dan sampel kemudian sumber penelitiannya adalah salah satu video dari sini karena itu bukan populasi dan sampel itu namanya source of data atau sumber data oke kita ada pertanyaan ada pertanyaan kira-kira terkait populasi dan sampel dan juga sumber data sebelum kita masuk ke cara-cara pemilihan sampel ada ada pertanyaan ini mati kamera semua saya merasa kayak penjir radio oke ada pertanyaan atau sudah sudah paham ya mungkin sudah paham dari baca baca modulnya mungkin ada pertanyaan nggak ada ya sudah paham ya oke saya yakin kalian juga sudah paham kalau baca modulnya saya yakin kalian paham karena modulnya sudah disusun sesimpel mungkin supaya pas kalian baca itu kalian langsung paham maksudnya apa oke kita lanjut baik di non-random ya atau apa namanya non-probability sampling use in qualitative research and include the following type of sample jadi ada propulsive sampling ada network sustainable sampling kemudian ada theoretical sampling oke selain sebenarnya selain kualitatif juga bisa dipakai untuk kuantitatif khususnya untuk pre-experimental ini juga bisa dipakai misalnya propulsive sampling oke kita lihat satu-satu propulsive sampling also called judgmental or selective sampling at what I meant to include typical or typical subject sampling is based on the research judgment jadi propulsive sampling ini adalah sampelnya itu kita tentukan sendiri berdasarkan kriteria dari penilaian dari apa namanya dari si researcher misalnya judul apa kita tadi judul penelitiannya misalnya metode A untuk meningkatkan speaking oke otomatis di SMA misalnya kita ambil sepupannya populasinya SMA maka otomatis kalau misalnya kita pakai non-experimental apa namanya pre-experimental maka kita boleh militan oh saya mau siswa kelas 1 SMA oke udah kita tentukan kita pertama kita tentukan SMA-nya kemudian kita tentukan saya ambilnya kelas 1 SMA kenapa siswanya itu belum pernah diajarkan oleh gurunya pakai metode A tersebut kemudian juga kelas 1 itu apa namanya udah ya ada 1 ya karena kelas 1 itu karena dia baru jadi dia belum tahu metode itu belum pernah diajarkan oleh gurunya kita dapat 1 tetapi kelas 1-nya misalnya ada 6 ada 6 kelas kita tentukan lagi oh saya ngambilnya kelas yang paling tinter tujuannya apa supaya karena ini speaking mereka sudah memiliki kemampuan speaking yang bagus gitu yang apa ya ya rata-rata lah ya bukan nggak terlalu bagus nggak terlalu jelek supaya nanti kita bisa melihat peningkatannya kemudian sudah dapat ya kemudian tentukan lagi karakteristiknya juga ya misalnya di kelas 1 itu kelas 1-1 misalnya ternyata di kelas 1-1 itu perbandingan antara cewek dan cowoknya itu terlalu jauh misalnya cowoknya hanya 2 orang 28 orangnya cewek nah itu bisa bisa juga jadi pertimbangan kita oh ternyata tidak cocok berarti saya nanti miliknya kelas 1-2 yang jumlah cowoknya itu imbang ceweknya ada 16 cowoknya ada 14 jadi hanya bedanya satu ya kita anggap saja dia seimbang jadi itu yang disebut dengan proposis samping jadi proposis samping itu sampel yang ditentukan oleh si peneliti sendiri tetapi berdasarkan harus berdasarkan alasan akademis sesuai dengan tujuan penelitiannya jadi nanti jangan ditulis di proposal kalian kenapa kamu pilih kelas 1A oh karena saya ngajarnya di kelas itu karena saya sudah dekat sama anak-anaknya karena apalagi alasan-alasan pribadi itu tidak bisa diterima tapi harus alasan akademis sesuai dengan tujuan penelitiannya gitu itu ya kalau misalnya kalian pakai proposis sampling oke kemudian ada yang namanya snowball sampling take advantage of the scale network to get sample one person in sample ask another to join the sample and so on jadi ini juga bisa misalnya kita kenal dengan si A kemudian kita ajak eh kamu cocok nih untuk ikut jadi sample penelitian saya tapi saya masih kurang orang nih kamu ajak teman kamu yang lain ya jadi dia ngajak temannya terus nanti temannya ngajak teman yang lain teman yang lain ngajak teman yang lain itu juga boleh selama karakteristiknya itu sudah kita tentukan misalnya gini penelitian itu sampelnya adalah mahasiswa yang ikut kelas riset metodologi yang berumur antara apa namanya berumur antara 19 sampai 20 tahun nah nanti tapi tidak dibatasin dari universitas mana yang penting dia ngambil riset metodologi maka nanti misalnya siapa misalnya ulu tata punya teman dia bisa ngajak dia punya teman dari universitas lain dari kampus lain jadi dia bisa ngajak itu namanya snowball centric yang penting karakteristiknya itu harus kita pastikan dulu apa-apa saja cara oke yang ketiga ada theoretical sampling oke ini adalah sampel yang apa namanya sampelnya itu bisa memprovide relevan data untuk pembentukan teori gitu ya ini biasanya dipakai untuk grounded teori riset ini juga sebenarnya hampir mirip dengan apa tadi ya proposit sampai dia tetap berdasarkan researcher expectation gitu jadi ini lebih apa namanya lebih ke penelitian awal jadi grounded teori itu penelitian awal misalnya apa namanya kayak penelitian yang kita misalnya mau tahu nih anak-anak kalau misalnya apa namanya diberikan bahasa yang baru gitu mereka akan mengalami kesulitan atau tidak misalnya anak-anak umur dua tahun kita kumpulkan ada sekitar misalnya sepuluh orang yang itu kita pilih ya karakteristiknya tetap kita tentukan misalnya dua tahun yang belum bisa berbicara yang belum bisa berbicara atau yang mengalami kendala berbicara misalnya kita kumpulkan jadi otomatis kita harus milih anak-anak yang bisa nanti menghasilkan teori baru oh dari dari sepuluh orang itu yang mengalami permasalahan kita bisa menciptakan teori baru ternyata apa itu biasanya lebih ke apa ya penelitian penelitian yang tingkatnya lebih tinggi ya untuk mahasiswa S3 mungkin itu cocok makanya terifikal jadi pembihan itu berdasarkan nanti mereka akan menghasilkan teori apa yang kedua ada yang namanya random sampling random sampling ini ya random ya pemilihannya secara random terus biasanya dipakai untuk apa namanya true experimental rata-rata dipakai untuk true experimental atau juga untuk survey biasanya untuk survey yang dipilih secara random kemudian untuk yang random ini dia ada simple random sampling ada stratified random sampling kemudian ada cluster sampling kemudian ada systematic sampling oke kita coba lihat yang paling yang paling umum simple random sampling ya in this method all subject or element have equal probability of being selected there are two major ways of connecting random sample first is to consult random number table and the second is to have the computer selected random sample oke simple random sampling ini misalnya ada enam kelas kelas satu SMA misalnya ada enam kelas kemudian kita cara milihnya kita kita tulis angka satu sampai enam kemudian kita pilih kita masukkan ke ke bawang ke mangkok kemudian kita pilih nomor berapa yang muncul itu yang akan kita jadikan sebagai penelitian sampel penelitian kita gitu itu simple jadi ya sesimpel itu tapi yang pasti apapun yang kita dapatkan harus kita jadikan sebagai sampel penelitian kita gitu itu biasanya seperti itu itu untuk simple random kemudian ada systematic random sample kalau disini dikasih contoh misalnya untuk if your list was the phone yang pertama casenya aja yang first case on the list on the population and then proceeding every setiap langkahnya setiap berapa orang misalnya yang pertama kita tentukan dulu kita akan mulai dari nomor 17 misalnya misalnya ada kayak list telpon itu kan banyak ya ribuan ada ribuan ada ribuan populasinya kemudian kita mulai oh saya mau mulai dari nomor 17 oke nomor 17 kemudian saya butuh saya butuh berapa sampel misalnya butuh 100 dari seribu butuhnya 100 cara milihnya mulai misalnya dari nomor 5 nomor 5 kemudian setelah 5 nomor berapa lagi kita 5 10 15 20 jadi loncat 55 boleh atau loncat 22 itu namanya systematic random sample jadi kita finish secara sistematis apakah jaraknya 22 55 atau 10 sampai kita mendapatkan 100 dari 1000 populasi yang ada oke yang selanjutnya certified random sampling ini represent peristrata out subpopulation if our strata were cities in country we would make sure sample from our cities our strata were gender oke contohnya misalnya populasi kita adalah Indonesia populasi kita Indonesia kemudian kita berarti ketika kita sebut Indonesia maka setiap kota provinsi itu harus ada mewakili satu orang tetapi kita pilihnya masih secara random gitu atau kita pilih per kabupaten boleh juga misalnya Indonesia yang punya 34 provinsi yang punya kabupatennya banyak maka misalnya di provinsi JKI Jakarta kan ada beberapa kota ada beberapa penggupatennya maka kita pilih kita mau pilih yang mana kita acak misalnya ada 5 kita taruh juga di apalagi di mangkok kalau mau simple atau pakai komputer biar komputer yang acak puter-puter nanti dapat kota mana itu namanya stratified random atau contohnya ini kalau disini misalnya ada country province city district household sampai ke orang yang paling kecil tapi kita milihnya harus secara random kita tentukan misalnya Indonesia provinsinya berarti harus ada mewakili 34 provinsi kemudian kotanya itu kita pilih secara random terus kalau misalnya mau kita sampai sekecil-kecilnya distriknya kesamatannya kita pilih secara random kemudian kalau bisa sampai ke rumah tangganya random juga boleh bahkan mungkin sampai ke orangnya harus random itu kalau pakai certified sample tadi oke yang selanjutnya ada cluster sampling cluster sampling we take a random sample of data and then survey free member of group for example individual school in city we would randomly select number of school then test all the student within the school nah ini kalau misalnya tadi saya kita pilih sekolahnya langsung kita pilih saya sekolah ini karena di sekolah itu ada permasalahan yang saya dapatkan ketika saya PPL atau kalau mau yang lebih secara non-random kan kalau misalnya secara PPL tadi kan memang kita udah milik sekolah itu tapi kalau pakai cluster sampling random berarti dalam kota itu ada berapa SMA kemudian SMA itu kita pilih secara random kita tulis SMA 1 SMA 2 SMA 12 sampai SMA berapa kemudian kita pilih 1 oh saya dapat SMA ini berarti SMA itu yang akan dijadikan sebagai sampel oke ini yang sudah saya bahas tadi juga the sample size depends on the following factor yang pertama itu efek size kalau misalnya 30 kira-kira sudah cukup tidak itu biasanya nanti akan dikumpukan dari judul penelitian kalian apakah itu sudah bisa menjawab dari riset problem nya atau belum kemudian variability of measurement pakai pengukuran apa kemudian level of significant itu adalah manfaat penelitian kalian untuk apa seberapa ingin kalian bermanfaat nya gitu kalau misalnya manfaatnya levelnya itu mau memberikan saran kepada pemerintah misalnya maka jumlah sampelnya harus lebih banyak gak mungkin misalnya kalian melihat 5 orang kemudian oh ini pemerintah harus begini harus begini gak mungkin jadi harus lebih banyak baru bisa kalian bilang oh ini pemerintah Indonesia harus mengambil langkah ini sama power of tadi ini juga termasuk misalnya untuk apa nanti penelitian itu kalian gunakan power nya itu seberapa besar dari judul itu kalau misalnya terkait sangat terkait dengan misalnya pengambil kebijakan maka sampelnya harus lebih besar oke ada pertanyaan terkait populasi dan sampel dan cara pengambilan sampel silahkan sebelum kita lanjut ke instrumen ada ada pertanyaan atau sudah paham atau mungkin sudah ini sudah bau-bau liburan ini kameranya masih semua ini kalau dipanggil pasti Pak saya gak pakai jelup Pak Nabila Arianti Alfarizi Persina Arsi ada pertanyaan belum sudah paham oke kita anggap aja kalian paham kalau gak paham nanti silahkan ditanyakan oke kita lanjut ke berarti nanti di apa namanya pertama itu di dalam membuat proposal khususnya di bagian riset metodologi yang pertama kita tentukan dulu metodenya sampai ke desainnya misalnya metodenya kuantitatif kemudian desainnya itu one test three test free experimental misalnya sudah kemudian setelah itu tentukan populasi dan sampelnya seperti tadi apakah pakai proposal sampling pakai apa gitu kemudian setelah itu kita harus menentukan instrumen untuk mengumpulkan datanya oke di dalam pengumpulan data ada berbagai instrumen yang bisa kita gunakan tetapi lagi-lagi instrumennya itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan penelitian kita harus sesuai dengan penelitian kita termasuk jenis datanya misalnya jenis datanya kuantitatif misalnya jenis datanya kuantitatif jangan pakai apa namanya jenis datanya kuantitatif jangan pakai wawancara misalnya ini datanya kuantitatif angka tetapi kalian mengambilnya pakai wawancara yang sesuai gitu jadi sesuaikan dengan karakteristik dari penelitiannya juga sesuaikan dengan karakteristik dari alatnya dari instrumennya kemudian juga resource available misalnya ini adalah ketersediaan dari sumber datanya gitu oke oke ini ya jenis-jenisnya jadi untuk apa namanya instrumen itu ada tes tesnya bisa berbentuk spoken bisa written bisa essay ini biasanya dipakai untuk experimental jadi jangan nanti di di UAS kalian tulis kan nanti di UAS saya suruh kalian tulis ini ya kayak mini proposal gitu jadi jangan tulis nanti ini metodenya experimental kemudian instrumen yang dipakai misalnya wawancara nah itu sudah pasti kesehatan si D hati-hati ya jadi nanti jangan sempat salah antara metode dengan instrumen jadi nanti kalian yang paling penting di dalam riset metodologi itu adalah metode sumber data atau populasi dan sampel dan yang ketiga itu adalah instrumennya jadi nanti jangan kalian tulis ini penelitiannya experimental research atau ini penelitiannya pre-experimental research tapi instrumennya apa namanya wawancara itu salah tapi kalau instrumen utamanya tes instrumen utamanya itu pasti tes kalau experimental itu dia pasti tes instrumen pendukung nanti ada observasi ada questionnaire ada interview ya gak apa-apa oke kemudian ada observasi observasi ini nanti ada note ada checklist ini biasanya dipakai untuk kualitatif itu dia pakai observasi kalau yang kuantitatif dia biasanya pakai tes itu yang harus diingat kalau kuantitatif pakai tes kalau kualitatif pakai observasi itu untuk instrumen utamanya kemudian instrumen pendukungnya questionnaire bisa kualitatif bisa kuantitatif interview bisa kualitatif bisa kuantitatif kemudian konten analisis ini yang sudah kita bahas bisa untuk kualitatif bisa untuk kuantitatif ini konten analisis ini untuk analisis konten misalnya analisis novel analisis buku ajar itu pakainya konten analisis kemudian ada FGD FGD ini mirip-mirip interview juga tapi focus group discussion GEL interviewnya dalam bentuk kelompok kemudian untuk aplikasinya aplikasinya untuk aplikasinya bisa saja kalian menggunakan tes hanya tes yang tunggal hanya tes bisa atau bisa juga tes dan observasi bisa tes dan observasi atau bisa juga tes dan questionnaire atau bisa juga tes observasi questionnaire juga boleh atau boleh observasi dan questionnaire atau wawancara boleh juga konten analisis dan questionnaire boleh juga questionnaire interview survey ini untuk sampel ya questionnaire atau interview untuk survey untuk sampel yang besar misalnya ada seribu orang seribu orang itu boleh saja kalian hanya questionnaire dan interview tapi kalau misalnya sampelnya hanya 30 orang terus kalian hanya pakai interview ya kemungkinan enggak bisa itu enggak balik jadi harus pilih salah satu yang utamanya jadi kalau misalnya pendekatannya kuantitatif berarti yang pendekatannya kalau pendekatannya kualitatif harus ada observasi itu yang utama kemudian pelengkapnya boleh satu misalnya hanya questionnaire boleh juga lebih dari satu boleh questionnaire boleh interview oke kalau kemudian kalau konten analisis berarti ada tiga ya ada tiga yang utama yang pertama ada tes yang kedua ada observasi yang ketiga itu ada konten analisis ini harus ada dalam penelitian kalian jadi jangan nanti di proposalnya itu ternyata hanya interview dan questionnaire atau questionnaire dan interview terus pas ditanya sampel kamu berapa sampelnya 20 orang itu gak bisa harus ada ya kalau 20 orang itu berarti kalian harus ada melakukan tes atau melakukan observasi gitu oke ada pertanyaan ada pertanyaan ya berarti kalau di kuantitatif kita gak perlu observasi lagi kalau misalnya kamu kuantitatif pakai tes pakai tes kan kayak mau buat pre-test sama post-test gitu yaudah cukup hanya pre-test post-test aja udah cukup secara teori tapi kalau misalnya nanti pemimpin kamu oh supaya lebih bagus tambah observasi ya itu tergantung pilihan tapi secara teori tes tunggal itu bisa gitu atau observasi aja boleh gak perlu ditambah questionnaire gak perlu ditambah interview kan nanti tergantung sekali lagi saya bilang tergantung judul tergantung judul tergantung riset problemnya apa tujuan kelingkiannya apa nanti pemimpin kalian menyarankan oh punya kamu ini kayaknya lebih bagus kalau udah ada tes harus ada interview harus ada questionnaire ya itu tergantung bagaimana nanti kalian berkomunikasi dengan pemimpin akademiknya sebelum proposal kalau di unsam proposalnya itu kan dibimbing sama PA harus baik-baik sama PA karena yang menunjukkan apa untuk seminar itu PA setelah seminar setelah proposal nanti baru ada pemimpin dua orang itu baru bukan hanya PA lagi atau bisa juga PA-nya gak ikut pemimpin tergantung siapa yang ditunjuk sama Prodi secara teori bisa ya saya teori tes tunggal aja besar oke ada lagi atau ada yang sudah punya judul kalau judul saya ini kira-kira instrumen apa yang cocok ada ada yang sudah punya judul kalian harus sudah cari judul ya kalian sudah berapa master 5 ya master 5 uas nanti itu kalian harus sudah ada judul ya puas nanti kan saya suruh kalian buat mini mini proposal yang pasti ada judul jadi ada judul ada problemnya apa kemudian ada metode yang kalian gunakan apa sumber data yang kira-kira siapa instrumennya apa kemudian populasinya apa kalau misalnya pakai populasi nanti akan saya kasih formatnya saya akan kasih formatnya kalian tinggal isi yang pasti ada judul ada problemnya apa kemudian metodenya apa terus desainnya kalau ada apa kemudian sumber datanya apa atau kalau misalnya kalau dia nggak ada sumber data berarti ada populasi dan kemudian ada instrumen yang digunakan apa itu minimal kira-kira gambarannya seperti itu ada lagi yang mau bertanya silahkan terkait instrumen sudah jelas ya oke kalau sudah jelas kita lanjut oke kita lanjut kalau apa yang namanya questionnaire itu ada dua jenis ada fix alternatif ada open edit jadi kalau misalnya yet no berarti itu namanya fix alternatif jadi pilihan kita itu jelas gitu setuju tidak setuju sangat setuju itu sudah masuk fix alternatif kemudian dia bisa diukur dengan skala lift gitu ya nanti yang paling sering itu adalah setuju tidak setuju sangat setuju sangat tidak setuju itu bisa atau yes no juga bisa yes no kan biasanya aku yang seperti ini apa saya adalah seorang yang rajin belajar setuju tidak setuju sangat setuju pas setuju sangat biasanya sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju atau biasanya juga ada yang yang kelima netral nanti coba dilihat ya contohnya di internet banyak oke kemudian ada open ending ini lebih ke essay jadi misalnya apakah anda apa namanya saya seorang yang rajin titik kemudian pertanyaannya silahkan tuliskan pendapat anda tentang pernyataan di atas coba setuju open ending bisa juga tapi yang biasa rata-rata digunakan adalah yang fix alternatif jadi sudah ada yes no atau setuju sangat setuju tidak setuju sangat tidak setuju kemudian kalau untuk interview itu ada tiga ada unstructured interview ada semi structure ada structure yang paling bagus yang mana adalah yang structure kalau unstructured itu kita datang dengan pertanyaan terus nanti pertanyaan itu bisa ngembang kemana-mana bisa melalui kemana-mana kemudian kalau semi structure dia follow up kita sudah menentukan apa namanya pertanyaannya misalnya ada 5 kemudian tapi kita masih boleh follow up kita follow up tapi tidak terlalu melebar kemana-mana itu semi structure interview kemudian ada structure structure ini berarti kita sudah menulis pertanyaannya ini 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 jadi kita fokus di pertanyaan itu tidak akan melebar kemana-mana itu namanya structure interview jadi nanti ini juga tergantung pilihan dari penelitian kalian mau pakai yang mana kalau misalnya nanti kalian pakai interview jadi kalau unstructured interview itu memang ya kita akan dapat lebih banyak data tapi nanti kita akan disusahkan ketika memilih data mana yang cocok untuk pemilikian kita jadi bisa jadi dia nanti sumber 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 data atau orang yang kita interview cerita tentang anaknya cerita tentang isinya cerita tentang siapa-siapa dia ceritain kita masih biarkan itu unstructured tapi kalau misalnya pas dia udah ngilecek kita langsung potong ya pak pertanyaan selanjutnya atau kembali ke topik pak itu pasti dia udah structure apakah memang structure kalau sekarang mungkin interview ini juga bisa online termasuk yang questionnaire tadi bisa questionnaire secara online bisa juga secara paper-based secara langsung atau interview bisa juga langsung bisa juga secara online bisa secara pakai zoom atau pakai google meet dan lain sebagainya kalau sekarang udah lumayan oke ini kalau nanti untuk membuat apa namanya question untuk interview avoiding leading question avoiding question that invite the social bias kemudian avoiding double barrel question avoiding long question avoiding negation avoiding irrelevant question avoiding poorly worth it avoiding big worth avoiding unbiased worth phrase ini pasif kalau nanti kalian memilih interview untuk membuat pertanyaannya oke close format open format ini sudah apa namanya ke tips ya tips ketika kalian membuat pertanyaan questionnaire oke ada pertanyaan saya kira sudah sudah selesai ini materinya tinggal kita diskusi saja untuk prakteknya itu susah kalau kita bicara secara teori tetapi memang kalian harus kalau misalnya questionnaire kalian harus buat questionnaire dulu kemudian nanti datang ke dosen pemimbing dicoret dikasih masukan disuruh ubah lagi disuruh perbaiki kalah perbaiki lagi jadi itu lebih ke praktek kita susah bicara teori untuk yang slide-nya ya kalian bisa baca-baca trik untuk tahu kira-kira bagaimana membuat sebuah questionnaire yang baik misalnya bagaimana ada pertanyaan silakan kita masih punya waktu yang sangat lumayan banyak untuk berdiskusi Pak ya silakan kan bulan Januari ini kira-kira kami kami mungkin akan ke SMP untuk mikro teaching jadi kan kemungkinan kami bisa mencari masalah disitu karena memang Mie Israhmi sudah bilang kalau bisa kalian cari masalah terus disana yang ini kan yang kita surveikan yang kita teliti ini kan anak-anak SMP dan masih kelas 1 otomatis kemampuan bicara untuk kasih pendapat juga masih belum akurat gak bisa kita cocok dengan teori kalau bagusnya ini kan Icu ngambilnya deskriptif kualitatif kalau mau wawancara bagusnya ke gurunya ke orang tuanya atau ke anaknya langsung Pak wawancara untuk apa untuk cari masalah atau untuk penelitiannya untuk penelitiannya Pak ya tergantung judulnya apa kalau misalnya judulnya kemampuan siswa SMA ya gak mungkin yang kalian wawancarain orang tuanya kalau SMP Pak ya SMP ya gitu juga ya gak mungkin juga kalau misalnya kemampuan misalnya mau meneliti apa nih anak SMP kayak kenapa mereka takut sama Bahasa Inggris bukan takut lebih ke merasa Bahasa Inggris itu tidak penting oke merasa Bahasa Inggris itu tidak penting atau takut Bahasa Inggris ya yang harus diwawancarain ya siswanya kenapa mungkin gurunya yang diwawancarain atau orang tuanya malahan nanti gak 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 jelas gitu belum tentu pendapat orang tuanya sama anaknya atau kalau misalnya mau lebih lebih kuat wawancarai semuanya jadi wawancarai anaknya wawancarai inggrinya wawancarai orang tuanya bisa tapi kan waktu ya nanti waktu masukin ke skripsinya semua semua percakapannya dilampirkan di situ pak ya enggak lah nanti kan apa namanya makanya kan di skripsi itu kan gak semua isi wawancara itu bisa kita masukkan tapi yang memang setuai dengan riset problem jadi kan di skripsi itu nanti ada namanya riset problem ya yang menjawab riset problem itu gitu apa riset problemnya apa permasalahannya apa jadi lagi-lagi berangkat dari permasalahan dari permasalahan itu kita tentukan riset pertanyaannya riset riset questionnya baru kita wawancarai data hasil wawancara itu kan wawancara pertanyaan wawancaranya itu kan pasti berdasarkan riset problem jadi hasil wawancaranya itu pasti yang sesuai dengan riset problem kita mungkin banyak-banyak tersemuanya kita masukkan gitu jadi nanti bagian-bagian bagian-bagian dari wawancara itu aja yang dimasukkan gitu tapi sekali lagi enggak mungkin ya kalau untuk skripsi enggak mungkin kalian hanya melakukan wawancara enggak ada yang namanya instrumennya hanya wawancara ya enggak mungkin gitu halo masih mendengarkan suara saya berarti harus ada ini Pak ya masuk ke kelas mau observasi gitu Pak ya pilihannya kan tadi ada dua ada tiga kalau misalnya sama konten angkis ada kalau ke sekolah otomatis ada dua pilihannya boleh tes boleh observasi kalau kalau misalnya pendekatannya kualitatif kalau dari cerita tadi pendekatannya pasti kualitatif ya kualitatif berarti harus ada observasi jadi kita enggak bisa misalnya kenapa siswa SMP itu takut bahasa Inggris oh karena kira-kira apa kira-kira apa kalau misalnya Cud nih waktu SMP dulu kenapa takut bahasa Inggris kalau misalnya pertanyaannya takut bahasa Inggris karena kebanyakan karena kalau disuruh ngomong takut salah takut mehalu ya oke kalau misalnya Cud datang ke sekolah hanya wawancara nanya sama anaknya anaknya jawab seperti itu itu enggak bisa dijadikan sebagai kesimpulan kan di deskripsi itu harus ada kesimpulan di proposal harus deskripsi ya kalau proposal belum ada hasil di hasil di bagian hasil itu harus ada kesimpulan kalau hanya dari wawancara kita wawancara sekali itu kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan makanya butuh observasi dari observasi itu kita baru tahu bisa jadi anak yang bilang saya malu kalau ngomong bahasa Inggris ternyata di kelas dia pas disuruh guru semangat kali dia maju ke depan walaupun sampai ke depan dia enggak bisa ngomong bahasa Inggris dia mati terbantahkan pernyataan dia makanya kenapa kita butuh dua instrumen supaya ada crosscheck misalnya pas kita observasi anaknya itu semangat disuruh guru dia enggak ada malu-malu langsung lagi tapi pas kita kasih wawancara kamu kenapa enggak bisa bahasa Inggris karena malu itu kan maksudnya pertentangan makanya enggak bisa data tunggal kecuali tes kalau tes bisa tes bukan tes sekali ya tesnya minimal dua kali ada free test ada post test itu boleh hanya free test post test kita sudah bisa membuat kesimpulan dari perbedaan antara free test dan post test tapi kalau misalnya hanya wawancara ya belum tentu kan wawancara orang bisa bohong pesioner orang juga bisa jawab ya menurut dia perasaan dia itu kan subjektif tapi kalau udah tes itu kan objektif makanya tes dipadukan dengan pesioner tes dipadukan dengan wawancara gitu waktu observasinya kan Pak kita itu biasanya perlu direkam Pak maksudnya pakai HP itu nanti nyatat detail-detail apakah mereka karena gejala-gejala dengan teori itu itu harus dicatat terus Pak iya yang pasti ketika observasi itu ada instrumennya kan ada note ada recording ya tinggal pilih mau yang mana yang pasti ketika kalian nanti bilang Pak saya mau lakukan observasi ya gak bisa langsung ke sekolah kalian harus membuat instrumennya dulu gitu apa yang mau kalian observasi apa yang nanti kalian checklist ketika kalian melakukan observasi gitu jadi instrumen itu harus dibuat sebelum mengambil data jadi tahapnya kita dapat pertama kita punya masalah kemudian kita punya sumber data kemudian kita tentukan dulu instrumennya kita buat instrumennya baru kita ambil datanya oke Pak oke oke ini ada ada pertanyaan dari di chat in dear one izin pertanyaan saya ini ini suatu film suatu film sebuah film atau suatu film sebuah film ya tetapi film tersebut terdiri dari 10 episode nah apakah 10 episode tersebut harus dijadikan sumber data atau saya boleh memilih beberapa dari peta tersebut terima kasih oke tergantung judulnya lagi ya tergantung judulnya tetapi secara teori kalau misalnya ini kan pertanyaan in dear one ini kurang jelas ya maksudnya judulnya saya gak tahu termasuk di situasinya apa apa yang mau dicari tapi kalau misalnya memang 10-10 episode-nya mau dijadikan sumber data yang gak masalah lebih bagus gitu karena kan teorinya tadi semakin banyak maka itu semakin representatif gitu atau in dear one mau menjelaskan mau ber ini buka mic silahkan kalau misalnya ya sir saya itu saya itu mau meneliti tentang film The Crown kan sir film itu tuh sir satu season ada 10 episode nah dari saya bingung apakah 10 episode itu harus dijadikan sumber data atau boleh pilih boleh pilih dari beberapa episode tersebut sebenarnya sir yang ingin saya teliti itu hanya politeness strategi aja yang ada di film itu oke politeness strategi ya ya The Crown itu kan ya kamu seharusnya jangan bingung episode berapa tapi bingung dulu season yang mana sekarang The Crown dan season berapa sekarang udah season 4 sir gak itu dari 4 itu aja kamu sebenarnya harus bingung dulu mau ngambil season yang mana ya lagi-lagi lagi-lagi caranya kamu pasti harus random misalnya 4 ada season 4 ada 4 season berarti kamu tinggal pilih 1 tulis 1,2,3,4 acak kira-kira kamu ambil season berapa boleh atau kamu tentukan sendiri dengan kriteria-kriteria yang kamu tentukan misalnya kamu ambil season 2 alasannya apa misalnya season 2 itu temanya tentang konflik sesuai dengan teori politeness berarti boleh ambil season 2 kemudian dari season 2 itu ada 10 episode kalau misalnya kamu sanggupnya 10 episode bagus ya tapi kalau misalnya memang karena terkait waktu ternyata kamu hanya bisa 10 2 udah mewakili ya 2 episode ya boleh tapi kamu tentukan lagi misalnya oh saya ngambilnya episode 1 dan episode terakhir supaya bisa mengwakili seluruh cerita itu bisa berarti kamu pendekatannya purposive sampling baik jadi ada pembenaran ada pembenaran secara akademis kan secara logika secara logika berarti kalau ada 10 episode maka ambilnya adalah episode pertama dan episode terakhir atau kalau misalnya mau lebih berwakili lagi ambil episode terakhir episode tengah dan episode awal gitu gitu ya indirwan ya sir terima kasih sir oke ada lagi silahkan ada lagi yang mau bertanya terkait apa namanya populasi sampel sumber data atau instrumen oke berarti kalau seperti tadi yang disampaikan teman kita indirwan itu berarti dia nanti pakainya konten analisis ya dia nanti mencari collectness yang ada di dalam film di front oke ada lagi mungkin yang sudah kepikiran selesai menerusi ini mau menerusi ini oke kalau tidak ada pertanyaan lagi saya kira cukup ya nanti kalau misalnya ada yang perlu kalian tanyakan silahkan nanti ditanyakan di chat boleh atau di pertemuan selanjutnya nanti juga boleh oke jangan lupa kerja ini kan saya gak bisa absen sir banyak juga teman-teman yang gak bisa absen kenapa ya sir saya juga gak tahu kalau kamu tanya sama saya karena yang lain bisa kecuali kan semuanya gak bisa itu berarti salah pengaturan ya tapi kalau misalnya hanya satu dua orang yang gak bisa itu berarti salahnya di kalian kemungkinan mungkin jaringannya ini kemungkinan ya mungkin jaringannya atau apa lagi apa ya ya kemungkinan besar sih jaringan atau HP kalian gak penuh mungkin memorinya atau apa gitu jadi coba dicoba pindah tempat dicoba pakai Wifi atau kalau misalnya biasanya pakai HP coba pakai Wifi atau kalau misalnya apa lagi ya yang bisa kalian lakukan ya ganti perangkat udah pakai laptop juga gak bisa juga gak bisa terbuka absennya karena kan absennya disitu mulai dari jam 5 lewat ya sampai jam 6 tapi ini masih jam berapa belum bisa jam 5 lewat sampai jam 6 eh jam 4 maaf jam 4 sampai jam 5 yaudah berarti kalian bisa absen dari jam 4 sampai jam 5 kalau udah lewat lagi gak bisa jadi kalau kalau kamu tiap minggunya gak bisa ya minggu depan kamu coba ubah misalnya minggu ini kamu gak bisa karena kamu di rumah minggu depan coba ke warung kopi siapa tahu pakai Wifi bisa pakai Wifi tapi gak bisa juga ganti perangkatnya karena saya juga gak tahu kenapa kamu sendiri gak bisa karena yang lain bisa gak sendiri Rami juga tadi di grup sir gak sendiri tadi Rami juga yang di grup lihat iya tapi ada yang bisa kan ada berarti masalahnya bukan di pengaturan saya saya kan cuma bisa ngatur kalau masalah gak bisa absen itu ya saya gak tahu juga kecuali semua orang gak bisa absen itu berarti salahnya di pengaturan yang lain kira-kira ada yang bisa kira-kira kenapa saya gak bisa jawab itu kalau misalnya masalah absen jadi ini gimana sir yang gak bisa ter absen ya kan saya sudah sampaikan kemarin absen kalian itu tidak akan menjadi penilaian utama yang akan saya nilai adalah tugas kalau tugasnya gak ada ataupun gak tetap mit nah itu yang akan menjadi penilaian kan tiap pertumbuhan itu ada tugas kan ya sir kalau misalnya kalian gak absen tapi tugas kalian kerjakan ya absen kalian itu sudah bisa saya abaikan yang jadi masalah adalah kalian absen tapi tugasnya gak dikerjakan nah itu yang bermasalah baik sir terima kasih oke tapi jangan jangan ini juga jangan maksudnya ini udah memang sampai pertumbuhan ke ke 12 kamu gak bisa absen baru kali ini sir ya kalau baru kali ini pasti gak masalah gitu yang bermasalah itu kalau misalnya dari pertama kalian gak bisa absen gitu jadi misalnya dari rumah satu gak bisa absen dua gak bisa absen juga gak bisa absen itu baru pengetahuan kalau cuman hari ini bisa jadi mungkin jaringan di tempat kamu lagi jelek oke yang lain ada yang pasti absen tidak ini ya tidak akan menjadi penilaian jadi kalaupun kalian hadir tiap hari tentu nilai kalian kalau kalian gak hadir tiap hari apa namanya gak hadir tiap hari ya udah pasti nilai kalian D atau E gitu ya tapi bukan maksudnya kalian gak gak harus hadir ya harus hadir harus tetap absen harus tetap ikut zoom harus tetap ikut baca modul harus tetap buat tugas oke oke kalau tidak ada lagi pertanyaan that's all for today thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next week assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you sir thank you sir thank you sir thank you sir